Sahabat Tani, apa yang kita bayangkan jika mendengar kata, Afrika? Ya benar sekali, yang kita bayangkan pastinya tanah yang gersang dan cuaca yang panas. Namun siapa sangka, dibalik kondisi tersebut ternyata Afrika mempunyai metode pertanian kuno yang murah, mudah, dan ramah lingkungan. Bahkan, bisa dibilang metode ini gratis tanpa biaya, metode ini, sangat efektif dalam upaya menghijaukan gurun yang tandus. Yakoba Sawadogo, ya, ini sosok pria yang menghidupkan kembali metode pertanian kuno ini, guna menghijaukan kembali gurun yang gersang, di wilayah Afrika Barat. Berawal dari penanaman besar-besaran selama bertahun-tahun, mengakibatkan erosi tanah parah dan pengeringan di wilayah yang terletak di utara Burkina Faso ini, yang merubah wilayah tersebut menjadi gurun gersang yang tandus. Dampak dari ini semua, menjadikan bencana yang serius, menyebabkan musnahnya hewan ternak, lahan pertanian dan ekosistem yang ada, hingga terjadi bencana kelaparan di mana-mana. Meskipun, sudah banyak peneliti baik nasional maupun internasional yang didatangkan untuk mengatasi persoalan ini, nyatanya, mereka tidak banyak bisa membantu. Yang akhirnya dengan penuh keyakinan, seorang petani yang bernama, Yakoba Sawadogo, seorang pria dari Burkina Faso pada tahun 1980, dengan hanya seorang diri berhasil menghijaukan gurun yang tandus, dengan metode pertanian Afrika kuno yang sangat sederhana hingga orang-orang menyebutnya sebagai, The Man Who Stop The Desert. Pada awalnya, jangankan mendapat sambutan baik dari warga sekitar, Yakoba justru mendapat ejekan, bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia sudah gila. Metode yang ia terapkan menjadi bahan pertawaan. Tapi ketika teknik yang ia praktikan berhasil, mereka para pencibir itu, hanya bisa duduk dan memperhatikannya. Perjuangan Yakoba tidaklah mudah, ia mendedikasikan hampir separuh hidupnya demi bisa tercipianya denyut kehidupan di gurun yang gersang dan tandus, walau cibiran dan ejekan ia dapatkan namun perjuangan ia coba tidak kenal menyerah. Yakoba menghidupkan kembali teknik pertanian Afrika kuno yang disebut Zai. Dan teknik itulah yang membuatnya berhasil menghijaukan kembali tanah yang bertahun-tahun gersang itu menjadi hijau kembali. Teknik pertanian Afrika kuno yang disebut Zai ini sangat mudah untuk ditiru. Bila kawan-kawan ingin menerapkan cukup tonton video ini sampai selesai, pasti bisa mempraktekannya. Zai adalah teknik pertanian yang sangat sederhana dan murah. Hanya berbekal cangkul, Yakoba Sawadogo mulai menggali ratusan lubang di gurun yang gersang. Lalu Yakoba memasukkan sampah ranting dan dedaunan kering ke dalam lubang-lubang tersebut. Selanjutnya ia menggali sarang rayap dan semut, untuk dipindahkan ke lubang-lubang yang dia buat, karena memang hanya semut dan rayap yang masih mampu bertahan di daerah gersang tersebut. Setelah rayap memangkan dedaunan dan ranting di lubang yang disiapkan, maka akan tercipta lubang lorong-lorong yang dalam tempat rayap bersarang. Lubang-lubang yang dibuat rayap ini, akan saling tersambung satu sama lainnya, seperti parit-parit kecil di dalam tanah yang saling terhubung. Saat turun hujan, lubang-lubang yang dibuat akan terisi air, juga lorong-lorong yang dibuat oleh rayap di dalam tanah dipenuhi air hujan. Air hujan ini terperangkap di dalam tanah lebih lama, yang akhirnya bisa menjaga nutrisi serta kelembapan saat musim kemarau melanda daerah tersebut. Kemudian, Yakoba akan mulai menanam berbagai macam tanaman pangan juga tanaman keras, dengan cara ini akhirnya usaha Yakoba memperlihatkan hasilnya, berbagai macam tanaman keras dan tanaman pangan tumbuh. Saat pepohonan yang ditanam Yakoba mulai rindang, berbagai macam jenis burung berdatangan. Dari kaki dan kotoran burung inilah berbagai macam jenis biji-biji tanaman lain dari berbagai daerah terbawa ke tempat tersebut, dan tumbuh. Berkat kecerdasan, kegigihan, dan pengorbanan Yakoba Sawadogo seorang diri, puluhan ribu hektare lahan kini kembali produktif hanya dalam jangka waktu 20 tahun. Hingga membuatnya ia mendapat julukan, The Man Who Stopped The Search, Orang Yang Menghentikan Gurun. Keberhasilan Yakoba, telah diakui oleh masyarakat Afrika, juga diakui oleh dunia, bahkan, perjuangan dan kegigihan Yakoba Sawadogo juga difilmkan pada tahun 2010. Film berjudul The Man Who Stopped The Search, ini bercerita tentang seorang laki-laki yang menyelamatkan ribuan petani seorang diri di seluruh wilayah Sahel Afrika, di mana daerah tersebut merupakan salah satu wilayah yang paling parah mengalami penggurunan di dunia. Kini gurun yang gersang tandus itu telah berubah seolah seperti haparan surga di tengah sahara, tanah bisa ditanami kembali, suara burung-burung terdengar lagi, berbagai hasil pertanian bisa dinikmati. Yakoba Sawadogo juga membagikan ilmunya kepada siapa saja yang ingin belajar. Jika Anda berada di sudut sempit diri Anda sendiri, seluruh pengetahuanmu tidak akan berguna sama sekali, ungkap Yakoba.